Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya diri tim Raja Walim Santara Kali ini akan mengangkat terkait dengan pemecahan Nurullah Nurullah ini merupakan sifat hamidnya Allah Yang menjadikan segala hal di jagad raya Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah cahaya Atau Nur Nah cahaya ini atau Nur ini Nur Allah ini Jika kita sederhanakan itu terbagi ke dalam tiga bagian Bagian yang pertama itu bagian intinya Kemudian tengahnya dan ujungnya Sama seperti halnya api Ada inti api yang kemudian menjadi bahan menjadikan menciptakan iblis Kemudian ada kukusan api Bahan untuk menciptakan setan Dan lidah api yang ketiga kukusan api Untuk bahan penciptaan jin Cahaya pun sama Inti cahaya itu ruh Jadi ruh itu merupakan cahaya tetapi intinya Kemudian tengahnya itu adalah malaikat Dan ujungnya itu adalah surga Jadi struktur dari cahaya untuk menciptakan tiga hal itu seperti itu Manusia 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 itu merupakan dari inti cahayanya Dari apa namanya Allah menciptakan cahaya merupakan inti cahayanya itu diciptakan untuk menciptakan ruh Perbedaan antara manusia, malaikat, dan surga Kalau manusia itu diberi tugas dan tanggung jawab Kemudian kalau malaikat itu diberi tugas tapi tidak diberi tanggung jawab Kemudian kalau surga itu fasilitas, tidak ada tugas, tidak ada tanggung jawab Ruh itu karakteristiknya senyawa dengan jasad kita atau dengan organ tubuh kita Dia menjadi semacam komandan atau menjadi semacam unsur yang mampu atau yang dipungsikan sebagai Sesuatu yang bisa menggerakkan atau membangun kesadaran Menghidupkan akal Kemudian menghidupkan nafsu Dan menselaraskan atau mengharmoniskan yang lainnya Orang yang tidak ada ruhul kudusnya atau tidak ada ruhnya Itu gambarannya seperti orang yang sedang tidur Tergeletak, bernyawa karena ada ruhul hayati Tetapi tidak bisa atau tidak memiliki kesadaran Maka ketika ruhul kudus masuk itu ada kesadaran Karena itulah maka ruhul kudus inilah yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban Jadi tugas manusia itu adalah menjadi kholifah Sedangkan tanggung jawabnya nanti akan diperhitungkan Kemudian malaikat itu sama-sama dari cahaya Malaikat ini Dia sangat fleksibel Artinya Dia merupakan makhluk yang melaksanakan tugas atau pelaksana tugas Malaikat ditakdirkan tidak mungkin ada kesalahan atau kekeliruan Jadi malaikat itu tingkat kepatuhannya itu pas Sehingga Apa namanya Allah mempercayakan semua hal yang terkait dengan pelayanan Baik di surga, di neraka, di alam iblis, di alam setan Itu semua malaikat Kepatuhan malaikat ini sangat tinggi Tetapi tidak ada nilai Makanya malaikat hanya petugas Dan tidak ada teman Maksudnya tidak akan dimintai pertanggung jawaban Karena malaikat itu Kepatuhannya Itu tidak bernilai Tidak ada nilainya seperti manusia Kesadaran manusia Itulah yang kemudian menjadi nilai bagi manusia Dan harus dipertanggung jawabkan suatu saat nanti Ruh manusia itu sangat ringan Ketika seseorang itu mengalami kelelahan Atau capek atau ngantuk Maka itu ruhnya akan keluar Ruhnya ini akan keluar Untuk masuk dalam dimensi langit ke satu Sedangkan jasadnya istirahat Jika saja ruh itu tetap ada dalam tubuh Maka dipastikan Dia akan terus tersadar Dan tidak bisa istirahat Orang yang tidak pernah tidur Itu kondisi fisiknya akan sangat cepat rusak Karena kalau ruh tidak butuh istirahat Sedangkan badan butuh istirahat Ketika badan atau lisik merasa cukup Dalam beristirahat Dia akan kembali menarik Atau akan kembali memanggil ruhul kudusnya Yang ada di langit ke satu Maka orang itu kembali akan terjaga Terbangun atau kembali beraktifitas Dalam badan kita ini Selama ruhul hayati yang ada di jantung Memiliki kontrak atau masih hidup Masih berfungsi Maka dalam tubuh kita ini Ada semacam magnet Yang menarik ruhul kudus Di saat kita hendak terbangun Jadi ketika Seseorang tidur Kemudian digoyang-goyangkan Agar dia bangun Itu pada prinsipnya di sepirit Jasadnya itu memanggil ruhnya Jadi manusia dan malaikat Sama-sama dari unsur cahaya Ruhnya ya Ruhnya itu sama-sama dari unsur cahaya Tetapi malaikat hanya punya tugas Sedangkan manusia punya tugas Dan akan dimintai bertanggung jawaban Tugas kita ini Kholifah Kholifah di bumi ini Kemudian yang ketiga surga Surga ini juga sama Tersusun dari cahaya Yang membedakan adalah surga itu Apa namanya Tidak ada tugas Tidak ada tanggung jawab Karena dia fasilitas Jadi ketika sudah diciptakan Ya sudah Karena manusia atau ruhul kudus manusia itu Membutuhkan tempat Jadi walaupun cahaya itu Ada yang membutuhkan Bisa menempati sebuah tempat Atau tidak Sedangkan Manusia Ruhul kudus manusia itu Dia karena senyawa dengan manusia Dia butuh tempat Sedangkan malaikat itu tidak senyawa Sehingga dengan manusia itu Dia tidak butuh tempat Jadi kalau malaikat tidak membutuhkan tempat Kalau ruhul kudus manusia itu Membutuhkan tempat Makanya ketika dia tidur Orangnya tidur Dia ke tempat yang lain Nah ketika nanti meninggal dunia Ruhul hayatinya melepas dari badannya Kemudian dia mati atau meninggal Maka ruhul kudus ini Akan masuk ke dimensi yang lain Akan dimintai pertanggung jawaban Jika dia baik Maka dia akan masuk ke surga Jika tidak baik Maka hitungannya masuk ke alam Sesuai dengan Perilakunya Bisa ke dimensi jin Ke dimensi kesiksaan Dalam dimensi iblis Dan sebagainya Jadi sekali lagi Bahawasannya Nur Allah itu Ada inti Ada tengah Dan ada ujung Intinya Kemudian untuk Menciptakan ruh manusia Tengahnya itu Untuk menciptakan malaikat Dan ujungnya Untuk menciptakan surga Manusia memiliki tugas Dan tanggung jawab Sedangkan malaikat Hanya diberi tugas Kemudian surga Tidak punya tugas Ataupun Tanggung jawab Demikian terkait Dengan Nurullah Terima kasih Tetap beriman Dan beramal soleh Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih